Nadiah Vega nikahi bule, sempat pasrata berjodoh karena beda agama. Jakarta, Nadiah Vega menikah dengan pria bule bernama Yar Jorik Dozi pada 2015 lalu. Sebelum menikah, ia dan animator film-film Hollywood asal Belanda itu berbeda agama, Bunda. Awal pertemuan Nadia dengan Jorik terjadi sekira 2013, Nadia menghadiri festival animasi di Belanda. Ternyata, Jorik jadi salah satu pembicara di acara tersebut, Bunda. Mereka dikenalkan oleh teman-teman sesama desainer grafis. Tak disangka, Jorik terpesona dengan kecantikan Nadia. Animator film Avengers dan Transformer ini pun langsung minta nomor telepon lo. Mereka akhirnya janjian bertemu lagi di Singapura. Karena ternyata, Jorik sudah tidak tinggal di Belanda. Dia tinggal di Singapura dan kebetulan, waktu itu aku lagi ada proyek di Singapura juga. Janjian lagi, ketemu di Singapura dan akhirnya setelah dua kali ketemuan. Officially jadi pacar, kenang Nadia, saat intimate interview Hai Bunda via Zoom belum lama ini. Setelah kurang lebih dua tahun berpacaran dan saling mengenal. Nadia dan Jorik akhirnya mantap untuk menikah. Karena berbeda agama, keluarga Nadia pun menginginkan Jorik jadi Muslim terlebih dahulu. Nadia Vega ternyata sempat berpikiran. Kalau memang agama jadi satu hambatan, ia akan pasrah. Makanya aku pikir, kalau agama jadi hambatan yang gak masalah, mungkin memang belum jodoh, ucapnya. Jorik pun bersedia jadi muwalaf sebelum menikah dan nama lengkapnya jadi Sultan Yar Jorik Dozi. Mereka kemudian menikah di Bali pada 2015. Lalu, apakah keluarga Jorik di Belanda memberi restu? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.